Halo pemirsa, apabila dalam tayangan sebelumnya kita sudah melihat, kita sudah menyaksikan tentang tips-tips yang berhubungan dengan puasa Anda agar sukses dan Anda bisa menjalankan ibadah dengan baik sambil tetap mempunyai tubuh yang sehat. Nah dalam tayangan berikut ini kita akan bicara dan kita akan bahas tentang hal-hal yang justru merugikan, yang diam-diam kita lakukan ketika saat berpuasa. Kita kesandung dalam hal kebiasaan, dalam hal kebiasaan yang sekedar tadinya kita pikir itu sudah benar merupakan budaya, tetapi ternyata apabila dilihat ternyata punya banyak sekali masalah. Pemirsa yang berbahagia, kali ini saya ingin berbicara mengenai kondisi tubuh manusia seperti ketika ia sedang berpuasa. Sebetulnya berpuasa kita tidak perlu bicara tentang masalah tubuh yang lemas, apalagi selemah tidak berdaya. Karena hal itu bisa disiasati tergantung dari apa yang Anda konsumsi selama 30 hari kita berpuasa. Nah banyak orang melakukan beberapa kesalahan ketika mereka sedang berpuasa. Pada umumnya mereka menyetok begitu banyak makanan ketika sedang bersahur. Dan saat itu yang dipenuhi biasanya adalah lambung mengisi dengan begitu banyak tepung. Entah itu dari mie, entah itu dari nasi, entah itu dari berbagai macam-macam tepung-tepungan yang kita anggap sebagai sumber karbohidrat. Maksudnya barangkali logikanya saya ingin menyetok sedapat mungkin banyak energi yang akan saya pakai selama kondisi satu hari berpuasa. Tapi letaknya disitu justru salahnya. Mengapa demikian? Karena tubuh kita tidak bisa diajak untuk berkompromi, untuk tolong stok saja jangan dicerna menjadi gula. Justru masalahnya begitu Anda mulai mengkonsumsi banyak tepung, banyak beras, maka saat kita baru saja selesai bersahur, gula darah kita akan melejit rame-rame setinggi-tingginya. Dan itu saatnya ketika insulin juga ikut mengejar. Jadi pertama alih-alih Anda langsing selama berpuasa justru semakin menambah berat badan. Yang lebih konyol lagi alih-alih merasa kenyang sepanjang hari justru rasa lapar itu jam 7 pagi sudah mendera-dera. Dan akhirnya di tempat pekerjaan baru jam 9 pagi aduh rasanya mau kelengar. Nah itu terjadi kalau Anda mengkonsumsi terlalu banyak karbohidrat yang bertepung. Ngabuburit itu adalah istilah orang kota. Saya tidak tahu apakah hanya di Jakarta saja. Tetapi yang pasti ketika ngabuburit biasanya kita menghabiskan waktu untuk menunggu beduk berbunyi. Nah ketika sedang ngabuburit banyak orang merasa sudah kelaparan setengah mati. Dan mereka biasanya lalu mengalihkan. Mengalihkan apa? Mengalihkan perhatian. Satu ada yang mengatakan ngabuburit adalah cara yang paling tepat untuk olahraga. Jangan dong karena badan kita justru sudah dalam kondisi yang terendah. Begitu dehidrasi dan begitu kekurangan kalori. Jadi olahraga sebelum berbuka itu bukan cara yang terbaik untuk menghabiskan waktu. Para pemirsa, bagaimana dengan olahraga ketika sepanjang bulan Ramadan alias kalau kita sedang berpuasa? Yang paling bagus adalah Anda tidak menghabiskan seluruh kalori dari kita punya sahur. Nah jadi Anda harus atur olahraga itu sebetulnya tidak perlu terlalu berat ketika bulan puasa. Sebab kalau Anda juga sudah aktif bergerak ketika di kantor, ketika mengurus rumah, ketika hidup sehari-hari. Anda sebetulnya tidak perlu olahraga sampai babak belur. Apalagi ketika Anda menjelang waktu berbuka. Jam 5 sore Anda habiskan semua tenaga yang sisa. Di gym itu bukan cara yang baik. Kenapa demikian? Pertama, olahraga apalagi kalau keras pasti membuat Anda berkeringat terlalu banyak. Dan kalau Anda berkeringat terlalu banyak, di saat-saat terakhir sebelum Anda berbuka, Anda sudah mengalami yang disebut dehidrasi. Dan kalau Anda sudah dehidrasi, sangat tidak mungkin untuk kita kembali melakukan olahraga yang terlalu berat sehingga menyebabkan Anda semakin kekurangan cairan. Itu bukan pekerjaan yang bijaksana. Dan akhirnya Anda akan harus berkompensasi lagi. Jadi untuk bulan puasa, olahragalah dengan cara-cara yang lebih bersahabat dengan kebutuhan tubuh Anda. Salah satunya tentu Anda bisa senam ringan. Plus ditambah dengan selalu bergerak untuk semua pekerjaan Anda. Jadi bulan puasa tidak berarti tidur selama sebulan. Itu namanya hibernasi bukan? Nah sekarang banyak sekali kesalahan yang juga dibuat orang ketika ngabuburit. Ada orang ngabuburit mulai duduk di mal dan mulai memata-matai berbagai macam makanan yang ingin mereka makan. Akhirnya ada istilah yang disebut sebagai lapermata. Jadi Anda mulai membeli segala macam yang menurut ketagihan Anda sudah saatnya harus saya makan. Dari bakso, ada mie, ada kue, ada roti, ada segala macam kolak, ada berbagai macam bubur, ada belum lagi sajian dalam bentuk nasi dan teman-temannya. Waduh buka puasanya menjadi seram sekali. Kurma adalah salah satu buah yang glycemic indexnya tinggi sekali. Sehingga seringkali bermasalah bagi orang yang diabet. Jadi buat Anda yang sungguh-sungguh sedang menginginkan berpuasa selama bulan Ramadan dengan cara yang sehat namanya saja sunnah nabi. Tidak berarti ya harus dan wajib ada kurma. Kita punya loh keluarga kurma di Indonesia yang hidup di tanah tropis. Apa itu? Kelapa. Cobalah berbuka puasa dengan kelapa muda. Tentu jangan pakai sirop merah jadi kacau nantinya. Jadi air kelapa muda dan buah kelapanya diparut kalau perlu ditambahkan dengan berbagai macam isi seperti itu yang disebut dengan buah-buahan, ada melon, atau mungkin juga ada biji selasi untuk menambah cantiknya. Lalu kemudian ditambah lagi dengan yang disebut buah lontar atau orang Jawa mengatakannya siwalan. Buah lontar juga keluarga palma loh. Jadi ganti-gantilah biar tidak bosan. Jadi berbuka puasa yang paling bijak adalah bagaimana saya melihat puasa sebagai ibadah. Bukan sekedar menahan hawa nafsu. Sayang sekali kalau yang Anda tahan hanya nafsu makan. Sebab dengan Anda menahan nafsu makan tebak apa artinya? Nafsunya tetap ada. Hanya pelampiasannya Anda tunda. Padahal puasa yang sebenarnya adalah mengajarkan Anda dan saya untuk meletakkan kecanduan saya termasuk keterikatan saya dengan makanan-makanan kecintaan dan kecanduan saya menjadi agak sedikit berjarak sehingga akhirnya bisa saya nilai apa iya saya butuh atau saya cuma sekedar kecanduan. Jadi buka puasa dengan bijak. Jangan membuat kecanduan Anda menjadi sarana berbuka. Berbukalah dengan apa yang sungguh-sungguh badan Anda butuhkan.